Permukaan air laut perairan Makassar naik, waspada kota Makassar setelah langganan banjir saat musim hujan. Satusan rumah di beberapa wilayah Makassar tergenang air, korban banjir ini pun mengungsi kemasdi terdekat dan tempat kemudian. Hal ini disebabkan oleh intensitas cua hujan deras menghuyuk kota Makassar Sulawesi Selatan. Sejak Jumat malam hingga Sabtu, tanggal 18 hingga 19, bulan 12, berribu. Pantauan banjir saat ini sudah mencapai 1 meter lebih atau setinggi dada orang dewasa. Sebagian di wilayah lainnya ada yang mencapai pinggang orang dewasa. Sejumlah ibu rumah tangga di bilangan antang misalnya, membawa bayi mereka mengungsi ke sejumlah masjid. Tempat-tempat ibadah tersebut juga dijadikan postro pengenanganan banjir tingkat kelurahan dan RW. Seorang warga setempat bernama Rasid yang mengkoordinir pengungsian mengatakan sudah ada 18 kepala keluarga atau 68 orang yang terdampak banjir dan mengungsi di masjid. Sebagian besar rumah mereka dilanda banjir setinggi 1 meter lebih. Saat ini warga membutuhkan bantuan seperti kebutuhan pokok, selimut, sarung, dan popok bayi, kata Rasid kepada wartawan pada Minggu 20 Desember 2020. Tidak saja di sejumlah perumahan di Makassar, namun juga beberapa ruas jalan raya mengalami banjir. Seperti di BTN Kodam 3 Pacerakang, perumahan Citra Sudiang Indah, perumahan Gelorapak Jajal, jalan Tamangapa Makassar, dan beberapa titik lainnya. Itu digenangnya air setinggi paha orang dewasa. Sejumlah ruas jalan juga sulit dimintasi kendaraan roda 4 maupun 2 seperti di jalan perintis kemerdekaan di depan perumahan Telkomas Raya. Sekretaris BPBD Kodamakassar Khairudi mengatakan intensitas sujaan yang tinggi membuat sejumlah daerah kebanjiran, apalagi drainasi tersumbat, membuat air terbenang. Kami sementara data titik-titik di banjir, beberapa sudah melakukan kebijakannya dan sekitarnya, kata Pak Rupnik. Saat banjir berlangsung, tim Care and Emergency Center atau Karester BPBD Makassar di wilayah BTP sudah diturunkan. Yang kami antisipasi dari awal memang di kawasan Pacerakan dan BTP, dua tim Karester sudah disiapkan. Termasuk semua peralatan, perahu karet, dan seratus personel di luar tim reaksi cepat hujarnya. Kekhawatiran akan banjir saat curah hujan itu terus tinggi di Kecamatan Rapocini, Kecamatan Talo dan Kecamatan Tamalate, serta Kecamatan Paknakukang. Selain di daratan Kota Makassar, banjir juga melanda tempat wisata Pulau Lelaye yang tak jauh dari Benteng Ujung Pandang atau Rotterdam. Bahkan sampai ke Kabupaten Maros dan Kabupaten Goa. Seluruh daratan pulau tersebut digenangi air laut. Ini akibat permukaan air laut di Pulau Lelaye naik melebihi tanggul penahan ombak. Sebelumnya pulau ini juga mengalami hal sama pada Januari 2019 lalu, akibat tanggul jebol dihantam ombak. Pulau Lelaye terendam air laut melewati tanggul penahan ombak. Sejumlah rumah di sana terendam. Kepala Subbidam Pelayanan Jasa BMKG Makassar Siswanto mengatakan, Kota Makassar dan sekitarnya mengalami curah hujan tinggi karena menjadi daerah potensi terdampak lanina. Makassar saat ini bersatu suas pada hujan, sedang, dan lebat, disertai angin kencang dan petir. Tidak hanya Kota Makassar, daerah sekitarnya seperti Maros, Goa, dan Takalar juga mengalami hal yang sama. Demikian fenomena banjir yang terjadi di Kota Makassar dan Kabupaten di sekitarnya guys. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa sedekat jemari anda dengan subscribe, like, share. Jangan lupa tonton video-video lain dari channel Syarif Pula Alam. Jaga jarak pakai masker jika berada di permunan. Jaga kesehatan diri, keluarga, tetangga, dan seandai tolong lainnya. Waspada, banjir selalu mengintai, dan mari kita menjaga lingkungan agar tetap nyaman dan bersih. Sekali lagi, terima kasih telah menonton. Semoga berkah selalu. Channel Syarif Pula Alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh